Halo teman-teman, selamat datang di channel Catatan Sekolah. Di video kali ini kita akan belajar tentang persegi panjang. Mulai dari sifat-sifat, luas, dan keliling bangun persegi panjang. Jadi, langsung saja, di sini sudah ada bangun persegi panjang. Persegi panjang A, B, C, D. Jadi, sifat yang pertama yaitu mempunyai 4 sisi. Jadi, persegi panjang itu mempunyai 4 sisi. Sisi apa saja, Kak? Yang pertama ini, sisi A ke B. Berarti, saya tulis A, B. Yang kedua yaitu sisi B ke C. Yang ketiga, sisi C, D. Dan yang terakhir itu sisi D, D, A. Jadi, dia memiliki 4 sisi. Nah, mempunyai 4 titik sudut. Jadi, dia mempunyai sudut 1, 2, 3, 4. Berarti, sudut apa saja? Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Sertai, sifat yang ketiga, mempunyai 2 pasang sisi jajar. Dan yang bawah dengan yang atas, ini dinamakan panjang. Jadi, panjang itu, ini panjangnya sama. Dia sejajar. Jadi, panjang yang samping ini, yang berdiri ini, dikatakan lebar. Jadi, lebar itu, sisi yang ini sama, sisi yang ini sama panjang. Sehingga, dia sejajar. Mempunyai 2 garis diagonal. Diagonalnya, yaitu yang ini. Berarti, kalau di gambar ini, diagonal apa? Diagonal A, C, dan diagonal B, B, D. Keempat sudutnya, siku-siku. Benar, keempat sudutnya, siku-siku. Jadi, satu sudut A, B, C ini, besarnya, yaitu 90 derajat. Nah, bedanya apa dengan persegi? Nah, kalau persegi, keempat, sisinya itu kan sama panjang. Kalau persegi panjang, yang sama itu hanya 2. Panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Sehingga, luasnya, yang ini kan dinamakan panjang. Yang satu ini kan dinamakan lebar. Berarti, luas persegi panjang itu rungsan adalah panjang dikali lebar. Dan, kelilingnya yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Kok bisa? Ya kan, ini panjang ditambah panjang, ditambah lebar, ditambah lebar. Kan sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, langsung ke contoh saya, agar lebih paham lagi. Nah, di sini ada, jika panjang sisi A, B, 8 cm. A, B, 8 cm. Jadi, ini panjangnya, 8 cm. Dan, B, C, 5 cm. Hitunglah luas dan keliling bangun di samping. Karena bangun di samping ini adalah persegi panjang. Berarti, luasnya, rungsannya apa? Luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Ya kan? Panjangnya berapa, teman-teman? 8, yang ini bawahnya 8. Berarti, 8 dikali lebarnya berapa? 5. 8 dikali 5? 40. Satuannya apa? cm, pangkat 2. Oke? Kalau di sini cm, ini juga cm ya. Kalau satuannya berbeda, misalnya ini di sini cm dan di sini cm. Berarti, kita harus samakan dulu satuannya, baru kita selesaikan. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari keliling. Keliling itu rumusnya apa? 2 kali panjang tambah lebar ya, teman-teman. Berarti, 2 dikali panjangnya berapa? 8, lebarnya 5. Ya kan? Berarti, 2 dikali 8 tambah 5 berapa? 13. Pinter. Berarti, 2 dikali 13 yaitu 26 cm. Ya, gitu cara mencari keliling, luas, dan sifat-sifat persegi panjang. Oke? Video kali ini cukup. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang belum paham, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video dan materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.